ya dengan Sarmu Sari Musdar khos untuk pengembangan diri dengan menggunakan Pace Pace ditulis B-A-Z-I adalah bagian dari Metafisika Cina untuk kebanyakan orang Indonesia mungkin lebih tahu tentang Feng Shui Feng Shui, Cimen, Pace, Dead Selection atau Tongsu, I Ching atau Instagram itu adalah bagian dari Metafisika Cina yang aku pelajari tentang energi apa sih yang terbaik untuk supaya kita hidupnya lebih bahagia dan juga lebih sukses dan biasanya aku pelajari 5 elemen, 5 elemen energi gabungan, gin, dan yang itunya adalah keseimbangan energi yang ada di dalam diri kita dan energi yang ada di sekitar kita hari ini saya mau bacain energi untuk prediksi energi untuk tanggal 1 September teman-teman yang Virgo selamat ulang tahun September ini katanya energinya bagus ya untuk teman-teman yang bintangnya Virgo untuk besok 1 September itu adalah 1 September adalah Rung Rung C ini adalah Young Water D-Officernya bagus, stable biasanya itu sesuatu yang kita harapkan langsung ya hubungan, pekerjaan, projek, duit, cuan kalau bisa langkeng gitu ya maksudnya gitu ya besok adalah hari Rabu 1 September D-Officernya bagus ya stable, stabilitas konsilasinya basket, elemen water water, water jadinya juga termasuk bagus black and yellow band-nya bagus dan dragon biasanya tentang bagaimana caranya kita mengelesaikan konflik atau kita sebagai problem solver langsung aja saya baca kicinya juga mengajak kita untuk cepat bertindak besok ya besok itu bagus untuk tikus, tikus bagus ya untuk kemakmuran terus kerbau kerbau termasuk bagus untuk kesehatan terus kelinci sebenarnya bagus ya untuk percintaan tapi juga ada yang bagusnya juga naga bagus untuk kemakmuran ya ular juga bagus kemakmuran monyet juga bagus untuk kemakmuran setelah itu babi babi bagus untuk karisma ya tanggal 1 September itu ada sebenarnya lebih banyak bintang yang membawa keberuntungan yaitu ada money virtue ada money benevolence ya untuk kebajikan terus ada three harmony sebenarnya natural ada prosperity star untuk kemakmuran ada fortune drought ya ada civilian day ada bad moving day ya untuk mengendahkan resul resul juga mesti hati-hati untuk kesehatan kalau seperti itu jadi untuk day of history stable biasanya kalau kita mengharapkan aktivitas kita di hari itu akan langgan ya proyek kita misalnya kalau mau pindah kerja mau berikut karyawan kalau kita dapat karyawan yang bagus ya biasanya HRD itu agak susah gitu ya kita dapat karyawan bagus hari gini ya terus bagus juga untuk para developer gitu ya misalnya developer mau bangun rumah mau bangun proyek di stable day juga bagus biar gak ada masalah mana konflik gitu ya bagus juga untuk secara musmi membuka usaha bagus untuk mengadopsi hewan peliharaan hewan peliharaannya sehat terus ya terus bagus tanda tangan perjanjian kerjasama kolaborasi manager akusisi dan lain-lain untuk konsilasinya sebenarnya termasuk bagus tapi untuk kerjatan feng shui misalnya mau memindahkan apa namanya tempat tidur membenarkan jendela memindahkan apa namanya pilar ataupun pohon mau mengembang pohon yang terlalu bikin apa di depan pintu utama dan itu bikin cahaya gak bisa masuk misalnya setelah habis seperti itu ya oh ya besok juga bagus untuk menikah kan kalau menikah pengennya kita langgeng gak hanya setahun-setahun terus cerahnya kita pengennya langgeng untuk waktu-waktu dengan energi bagus dari midnight dari jam 00 jam 12 malam sampai jam 1 itu bagus untuk kemakmuran dan untuk stabilitas untuk kelanggenan terus jam 1 pagi sampai jam 3 pagi kalau misalnya gak bisa bangun jam 2 atau bangun jam 2 lebih baik gak tidur dulu kalau misalnya takut kebablasan ada Princess Light ada Heavenly Officer untuk yang baru dengerin channel saya Princess Light itu bagus kalau kita mengharapkan bantuan yang sangat-sangat-sangat kalau Heavenly Officer lebih ke penolong keberuntungan tapi ini adalah savior untuk penyembuhan kalau kita sedang sakit terus bagus juga kalau misalnya kita mengharapkan berkah dari Tuhan tentunya kalau kita diberkai Allah atau Tuhan itu jalan kita akan lebih lancar kita selalu mengharapkan berkah dari atas juga bagus juga kalau kita mengharapkan pencerahan 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 dari Tuhan atau pencerahan dari Tuhan kadang-kadang kita merasa kok udah umur segini belum dapat pencerahan atau kita belum dijak kita masih mudah emosional atau apapun jam 1 sampai jam 3 jam 3 sampai jam 5 jam 3 sampai jam 5 jam 5 sampai jam 7 malam itu bagus untuk kemakmuran ada bread hall kalau misalnya teman-teman mau tanda tangan tadi surat persipa kontrak kerja ya perjanjian kerja atau projek kolaborasi merger akusisi sebenarnya sekarang ini bagus ya tapi secara di officer lebih bagus tanggal 1 September ya dan kalau mau bagus lagi biar lebih lancar teman-teman berdoa jam 1 pagi jam 1 sampai jam 2 5 9 jangan jam 3 itu udah mungkin udah transisi ke energi berikutnya jadi jam 1 pagi sampai jam 2 5 9 teman-teman bisa berdoa tanda tangannya mungkin bisa bisa jam berapa ya tadi ada daybreaker kurang bagus bisa jam 9 sampai jam 11 pagi kita melakukan penan-tanganan yang penting sebelumnya kita jam 1 udah berdoa gitu ya gak ada masalah sebenarnya terus jam 3 sampai jam 5 sore juga bisa tanda tangan perjanjian untuk icinya besok adalah tentang kita harus sebelum kita mengambil tindakan tentunya kita harus berdiam diri dulu ya karena icinya adalah tentang petir di atas petir biasanya kapotel itu kan muncul awalnya tadinya hening tiba-tiba juder gitu ya mengagetkan jadi kita bergerak dalam diam setelah itu kita berdoa kita militasi kita manifestasi lalu kita dalam diam kita bertindak mengambil keputusan lalu kita melakukan tindakan eksekusi apa yang menjadi kita-cita dan besok itu masih siap dengan perubahan yang tiba-tiba mendadak menjadi kita siap kalau misalnya terlalu panik yang tiba-tiba ada apa nih ada perubahan kalau kita panik jangan lupa untuk pause ya zaman dahulu kala itu ada workman kita bisa pause pencet pause kalau dalam kehidupan ternyata besok pause itu adalah bisa tiba-tiba bos kasih tugas yang jeder gitu ya daripada kita panik diem dulu di ruang di kubikel atau di meja kita terus tarik nafas dari hidung kalau bisa hitung 7 sampai 8 hitungan terus keluarkan dari hidung 7 sampai 8 hitungan sampai kita benar-benar tenang terus kita baru bisa menerima perubahan ini dan mulai memikirkan apa yang harus kita lakukan terhadap apa yang harus kita lakukan dan tindakan apa yang harus kita lakukan terima kasih sudah menyimak semoga bermanfaat saya Sari dari Pancawis Sari mengucapkan terima kasih semoga tetap sehat bahagia dan juga sukses I'm sorry long and nice terima kasih terima kasih